Intro Meski minim support dari KUNI Papua, cabang olahraga softball optimis raih emas pada pekan olahraga nasional ke-20 tahun 2020 mendatang. Persiapan menuju pekan olahraga nasional ke-20 tahun 2020 terus dilakukan, salah satunya datang dari cabang olahraga softball Papua yang saat ini sedang melakukan persiapan PON ke-20 tersebut. Setiap siang menjelang sore, cabar softball berlatih di lapangan baseball otonom Kota Raja Jayapura. Pada PON ke-18 dan 19 yang lalu, pihaknya berhasil meraih medali perak. Dengan persiapan yang matang seperti saat ini, pihaknya optimis mendapatkan emas pada PON mendatang meski kurang support dari pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini adalah KUNI Papua. Kukan getsimpin dengan persiapan kami yang banyan seperti ini, kami bisa se narrator untuk jumlah titik ke mas. Sekolah Putra, Putra bilang mungkin Putra akan mendorong Putra untuk mendapatkan medali, entah medali apapun itu yang penting Putra yakinkan bahwa Putra akan mendapatkan medali. Kami berkata nombor ke played baseball, baseball itu tidak pernah ada kejuangan sama sekali yang mereka ikuti tapi itu bukan jadi alasan untuk mendekat tidak berjuang untuk mendapatkan medali. Dia bilang mungkin kalau tidak ada bapak janja kalau di serai mungkin sambung saat ini sudah mati karena pemerintah atau Poni Popua hanya men-support kami pada satu-satunya tahun sebelum PON. Sejauh ini pihaknya tidak dilibatkan dalam kompetisi softball nasional Selain itu, sarana dan prasarana yang dibutuhkan cabur tersebut Untuk menggenjot permainan juga masih terbilang minim Dengan keadaan yang minim dan jauh dari harapan Tidak menyerutkan semangat para atlet softball Untuk mengharumkan nama Papua di Kanca Olorago Oktober 2020 mendatang Dari Jayapura, Graciela Giselva, para-para TV ID mengabarkan Terima kasih telah menonton!